Halo semuanya, selamat datang di channel ku Di video ini, aku akan tunjukin ke kalian Gimana aku bikin sketsa Sebelum aku lukis di atas Akrilik Atau di atas kaca Nah, aplikasi yang aku pakai itu Aplikasi Ibis Paint Ini aplikasi gratis, kalian bisa dapetin di playstore Dan juga Appstore Setauku ada juga Nah, disini aku sering banget bikin sketsa Nah, yang bakal aku recreate itu Sketsa yang ini ya Kalian bisa cek videonya di atas ini Dan Nah, cara bikinnya pertama Kita import picture Terus kalian masukin referensi foto Yang akan kalian bikin sketsanya Terus aku pilih yang original aja Terus kita klik cancel ya Jangan di klik OK Nah, selanjutnya Kita adjust ukurannya Jadi, karena kita akan fokus ke orangnya aja Kita adjust sebisa mungkin Kita fokus ke orangnya aja Jadi, biar gambar Nanti sketsanya itu gak terlalu kecil Kita penuhin aja Muka orangnya Karena nanti bakal di edit lagi Terus kita klik centang yang warna hijau Nah, kalau udah Opacity-nya kita turunin Terserah mau berapa persen gitu Senyaman yang kalian Terus kita tambahin layer Jadi, yang kita gambar garis-garis itu Layer di atas foto Oke Nah, disini aku pakai brush yang felt tip yang hard Karena aku paling nyaman yang ini Karena dia tuh Tipe brush yang Garisnya tuh sama Jadi, gak membesar-mengecil Gak menyesuaikan sama tekanan Terus juga dia Tipe brush yang padat gitu Tintanya Jadi, ketika kita mau Ngasih warna Pakai ember tumpah Yang di sebelah kiri ini Dia gak bakal melebar kemana-mana Itu aku paling suka sih Nah, terus Kalian juga bisa nyalin stabilizer Kayak yang tadi Aku biasa pakai stabilizer-nya Ukuran nomor 5 Kalau kalian gak mau pakai juga gak apa-apa Tapi stabilizer itu Ngebantu banget Supaya garis kita tuh lebih rapi Jadi, lebih stabil Nah, untuk nge-sketsa ini Bisa makan waktu Bisa kurang dari sejam Gak setengah jam Kalau paling cepat Dan sketsanya sederhana Bisa juga sampai berjam-jam Ya gitu Karena Ini Aku ambil foto yang paling sederhana Yang pernah aku bikin Jadi, ini lumayan Kayak kurang dari sejam Sekitar 40 menit Itu aku udah selesai Gitu Jadi, kalian stay tune ya Liatin gimana aku bikin Garis-garisnya Sebenernya ini tinggal Ngikutin aja sih Sama fotonya gitu Kalau ada perubahan warna Disitu kita bikin garis Oke, disini aku bakal cepetin Sampai Empat kali Lipat ya Oh iya, aku lupa bilang Ini tuh namanya Teknik tracing Jadi, kita kayak nge-jeepak Dari foto yang kita punya ya Selamat menonton Nanti kalau udah mulai Mewarnai Aku bakal muncul lagi suaranya Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, kalau kita udah Ngerasa garis-garisnya udah cukup Kita udah nge-garis-garisin semua Kita cek lagi Gimana cara nge-checknya Pertama, kita hide dulu Foto yang asli Ini kalian tinggal pencet aja Icon yang kayak bentuknya mata gitu Nah, terus Kita lihat Apakah udah rapi atau belum Kalau dirasa udah Disini kita bisa tambah layer Nah, kan harusnya ini layernya Paling atas ya Di layer ketiga Kita ubah Supaya dia posisinya Di layer kedua Alias di atas foto asli Nah, terus kita bisa Pick warna Caranya Kita tekan Dua detik Di atas warna yang kita mau Nanti pasti brushnya bakal nge-pick warna itu Baru deh kita Pilih ember tumpah Dan baru kita tuangin Si catnya tadi Si warna tadi Ke area yang mau kita Warnai Kayak gitu Sebenernya Untuk ngewarnain itu Kita gak harus pakai ember tumpah Kita juga pakai Bisa pakai brush biasa Atau felt tip pen yang hard Tadi yang kita Pakai untuk nge-sketsa Cuma itu mungkin Akan makan banyak waktu gitu Jadi supaya lebih Ringkas Kita pakai ember tumpah aja Dan Tipsnya Kalau mau pakai ember tumpah Itu kita harus pastiin Area yang kita mau Warnai itu Area tertutup Dan itu berarti Garis-garisnya itu Harus pas Gak boleh longgar Gak boleh ada Sedikit celah pun Antara garis yang satu Sama garis yang lain Karena nanti itu Bakal kedeteksi Sebagai area yang terbuka Dan nanti Warnanya bakal Melebar kemana-mana Tuh oke Aku harap Penjelasan aku Lumayan ngebantu Oh iya Disini untuk Warna Wajah Atau warna kulit Ini aku punya Warna khusus Yang aku selalu pakai Untuk Ngelukis gitu Jadi apapun Tone warna Dari foto Customer aku Gitu Aku Selalu pakai warna ini Jadi walaupun mungkin Aslinya Si orangnya Warna kulitnya Agak lebih cerah Atau mungkin Agak lebih gelap Itu aku tetap pakai warna ini Itu dan Kenapa Aku pakai warna yang sama Itu supaya memudahkan aku Saat mewarnai juga Dan supaya Warna kulitnya Walaupun dia aslinya gelap Itu gak jadi kusam Ketika kita ngecat gitu Karena menurut aku Kalau warna kulitnya Agak terlalu gelap Nanti tuh Dia bakal Tumpang tindih Sama warna Entah warna bajunya Atau warna kerudunya Gitu Dan itu bikin Jadi agak Kurang bagus gitu Lukisannya Nanti aku Sebisa mungkin Santumin semua warna Yang aku pakai Di description box ya Nah terus Aku juga mungkin Mau kasih tips aja Jadi ketika kita Pakai ember tumpah Untuk nuangin warna Itu pastiin Layer yang paling bawah Yang foto asli itu Kita hide dulu Jadi yang icon Bentuk mata Di sebelah foto Itu kita klik Supaya Fotonya ke hide Jadi nanti fotonya Gak muncul Sehingga Pas kita tuang ember Itu dia gak ngikutin Tekstur dari foto Karena kan gak ada foto kan Makanya Si ember itu Bisa nuangin Warna Sampai bener-bener full Sesuai sama Garis-garis yang udah kita bikin Sedangkan Kalau kita lupa Nge-hide foto Kayak disini aku Sering banget lupa Nge-hide fotonya Itu bakal ngikutin banget Tekstur dari foto asli gitu Jadi bisa aja Walaupun kita udah bikin garis Catnya itu gak Penuh Full Sesuai Garisnya gitu Tapi cuma di area Tertentu aja gitu Aku harap Penjelasan aku lumayan jelas ya Kalau kalian mau lebih jelas lagi Itu Kalian Bisa praktekin sendiri Gitu Dan aku juga mau ngasih tau Fitur-fitur Kayak shortcut Kalau kalian klik Dua jari di layar Itu untuk undo Dan kalau kalian klik Tiga jari di layar Untuk itu Untuk redo Gitu Pokoknya kalian Download sendiri deh Ibis pennya Supaya kalian bisa Dapat full experience Gitu Oke Kalau kalian ada pertanyaan Kalian juga bisa Comment di bawah ya See you Nah setelah udah diwarnain Disini aku tambahin layer Dan layer yang paling baru Itu aku tempatin di Layer kedua Alias di atas foto referensi kita Nah disini aku tulis namanya gitu Aku tracing kayak biasa Pakai brush yang sama Tapi warna putih Nah layer yang kedua ini Nantinya kita akan pindahin Jadi di atas Layer yang Kita udah kasih warna gitu Disini aku pindahin dulu Sementara di layer kedua Di atas foto referensi Karena kita mau Nge tracing kan Tapi nanti kita Akan balikin dia Jadi di layer yang Ketiga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di sini aku cekin ulang Masing-masing detailnya Kalau yang menurut aku Agak kurang rapi Itu aku hapus Terus aku Revisi lagi gitu Aku benerin lagi Gimana supaya Lebih cantik Karis-karisnya Nah kalau dirasa Udah selesai Dan udah sempurna Kita klik Save as png Jadi kita udah Simpen fotonya Dan kita siap Untuk edit Di kanva Nah Nah disini Aku pake Aplikasi kanva Selain untuk Aku ngedit Dan aku Tambahin text gitu Karena di kanva kan Banyak banget font Yang cantik-cantik gitu Aku juga Pake aplikasi kanva Untuk nge-reverse Jadi supaya Nanti Desain kita itu Udah di mirror Gitu Kita tunggu Disini kanvanya Masih loading Dan disini Kalau untuk Pakai aplikasi kanva itu Kita harus nyalain Data Atau pakai wifi Nah disini Caranya Kita cari ukuran Yang mau kita Tuju Disini ternyata Di template itu Nggak ada Jadi kita pake Custom size Karena kita mau pake Ukuran A5 Itu berarti Kita pake Ukuran 15x21 cm Sebenernya Bisa juga pake 14,8x21 cm Itu bebas Mau pake yang mana Gitu Toh bedanya Cuma 2mm Kalau menurut aku Itu nggak terlalu Ngaruh banyak Jadi aku pake Ukuran 15x21 aja Terus kita klik Gallery Nah baru deh Disini Foto-foto yang ada Di gallery kita Itu akan muncul Disini Jadi kita tinggal Klik Foto yang kita mau Foto yang tadi Kita udah Lukis Di ibis paint Kalau udah Kita klik Nanti dia Otomatis Fotonya Akan ke Insert Di bagian Canvas kita Nah gini deh Disini Kalian tinggal Adjust aja Mau Entah mau Dicrop Atau Mau Diposisinya Dibesarin Fotonya Atau Dikecilin Bebas Kalau dari aku sendiri Aku lebih suka Kalau Pakai Background Warna Jadi Warna Belakangnya Itu gak Warna Putih Tapi aku Pilih Warna Lain Kayak Warna Biru Ungu Hijau Kayak Gitu Atau Mungkin Hitam Nah Kenapa Karena nanti Tulisannya Itu Aku Bakal Ubah Jadi Warna Putih Karena Mostly Aku Untuk Text Itu Pakai Spidol Warna Putih Kan Nanti Di Akrilik Jadi Aku Bakal Pakai Tulisan Warna Putih Jadi Background Harus Warna Selain Warna Putih Tapi Itu Preferensi Kalian Juga Kalian Bisa Pake Background Warna Putih Dan Text Tetap Warna Hitam Kayak Gitu It's Up To You Guys Disini Kita Tambahin Text Kalian Bisa Pake Add A Heading A Sub Heading Kalau Tulisannya Agak Kecil Disini Kalian Tinggal Edit Tulisannya Terus Edit Font Edit Size Terus Mungkin Edit Posisinya Juga Kayak Gitu Ini Maka Kita Ngedit Foto Biasa Aja Gak Ada Tips Khusus Dan Disini Kalian Bisa Pake Font Berbagai Macem Font Tapi Kalau Untuk Karena Kita Bikin Produk Untuk Jualan Kalian Pastiin Font Yang Kalian Pake Itu Yang Bisa Free Untuk Commercial Use Jadi Jangan Sampai Nanti Kita Kena Masalah Di Menit Hari Disini Aku Kurang Tau Sih Kalau Apricots Itu Bisa Free Untuk Commercial Use Atau Nggak Karena Disini Aku Pake Font Apricots Ini Sebagai Contoh Aja Karena Aku Lupa Aku Biasa Pake Font Apa Gitu Selesai Terus Aku Baru Reles Ternyata Ada Warna Yang Kosong Alias Harusnya Warna Hitam Tapi Kita Belum Warnain Jadi Aku Balik Lagi Ke Aplikasi Ibis Paint Untuk Edit Terus Kita Save Hasil Edit Dan Balik Lagi Ke Canva Untuk Ngerjain Pulang Apa Yang Kita Kerjain Sebelumnya Disini Aku Percepat Aja Dan Proses Revisi Ini Aku Tunjukin Ke Kalian Karena Aku Pengen Kalian Tahu Kalau Kita Juga Sering Revisi Kayak Gitu Dan Kalau Kita Kerjanya Detail Sebenernya Kita Nggak Butuh Banget Revisi Kayak Gini Kan Jadi Pastiin Kalian Kerjain Detail Kalau Kalian Nggak Kerjain Detail Kalian Mau Nggak Mau Bakal Sering Revisi Kayak Gini Walaupun Revisinya Minor Dan Sebenernya Tadi Nggak Usah Aku Revisi Juga Nggak Apa Tapi Aku Tetap Aku Revisi Supaya Aku Nggak Lupa Pas Aku Ngelukis Nah Dan Kita Insert Foto Apa Bukan Foto Desain Yang Tadi Kita Insert Fotonya Kita Bakal Adjust Sekira Kira Memenuhi Ukuran Kanvas Kita Yang Ukuran A5 Nah Disini Kalau Udah Kita Adjust Kita Pilih Flip Horizontal Nah Ini Tujuannya Untuk Mirror Desain Kita Kalau Udah Kita Save Ulang Hasil Reverse Kita Dan Hasil Reverse Inilah Yang Bakal Kita Print Kalau Udah Kita Reverse Kita Tinggal Masukin Ke Aplikasi Microsoft Word Mungkin Kalian Juga Bisa Ngeprint Pake Photoshop Atau Yang Lain Tapi Aku Sendiri Nggak Paham Kalau Pake Aplikasi Lain Aku Pake Aplikasi Yang Gampang Gampang Aja Gitu Kayak Microsoft Kan Itu Beginner Friendly Juga Kita Insert Foto Nah Kalau Kita Insert Disini Kita Adjust Ukurannya Kan Ukuran Yang Kita Mau Sini Di bagian Sini 15 15 X 21 cm Ya Sudah Kalau Sudah Hasilnya Segini Kayak Gini Nah Terus Kita Ubah Margin Ya Ayo Kita Flip Dulu Ke Secara Horizontal Nah Terus Kita Ubah Margin Custom Margin Kita Pake Ukuran 0 0 Jadi Maksudnya Margin Itu Dia Garis Tepi Kita Pengen Kita Fotonya Yang Kita Print Itu Gak Ada Garis Tepinya Alias Full Satu Kertas Jadi Makanya Disini Aku Pakai Margin 0 0 0 0 Nah Udah Dek Kayak Gini Terus Disini Supaya Kita Bisa Pindahin Agak Ke Atas Kita Geser Geser Ubah Posisi Foto Itu Jadi In front Of Text Supaya Kita Bisa Ubah Dengan Gampang Posisinya Terus Nah Kita Zoom Out Supaya Kita Bisa Tau Kalau Satu Kertas Itu Gimana Dan Kita Copy Fotonya Kita Double Jadi Kalau Kita Mau Print Dua Foto Kayak Aku Biasa Bikin Itu Kayak Gini Bentuknya Nah Kayak Gini Aja Udah Siap Diprint Pokoknya Kalian Adjust Sesuka Kalian Kayak Gitu Nah Terus Jangan Lupa Di Bagian Properties Kita Kan Pilih Printer Aku Pakai Printer G2000 Kalian Bisa Pakai Printer Yang Ada Di Rumah Nah Terus Jangan Lupa Di Bagian Page Setup Kalian Pilih Borderless Gitu Jadi Supaya Nanti Pas Diprint Juga Bakal Borderless Gitu Gak Ada Bordernya Atau Gak Margin Oke Kalau Sudah Klik OK Dan Ini Siap Diprint Oke Kalian Klik OK Juga Ya Kalau Mau Print Tadi Itu Aku Nggak Langsung Diprint Karena Aku Juga Mau Tunjukin Tutorial Cara Aku Nggak Print Kalau Kita Dapat Orderan Dengan Ukuran Lebih Besar Daripada Hps Ini Kan Aku Dapat Orderan Ukuran 25x25 Gambar Anima Ini 25x25 Itu Segini Kita Cuma Sepenggal Aja Kita Nggak Punya Yang Bagian Kanan Nah Ini Kita Copy Terus Hasil Kopian Ternyata Ukurannya Nggak Sama Jadi Kita Adjust Juga Hasil Kopian Tadi Ke Ukuran 25x25 Kalau Udah Kita Bakal Pakai Margin Yang 0 0 0 0 Tadi Terus Baru Kita Mulai Nge-cut Salah Satu Foto Disini Yang Bagian Kanan Aku Cut Misalnya Sampai Setangan Pokoknya Sampai Kira-kira Bagian Kanan Itu Kita Bisa Nge-print Jadi Nanti Bentuknya Kurang Lebih Kayak Gini Ini Sudah Siap Diprint Jangan Lupa Pas Diprint Kita Cek Properties Dan Kita Print Dengan Format Borderless Nah Ini Kalau Kalian Mau Tau Gimana Cara Aku Melokis Anime Yang Ukurannya Besar Kalian Bisa Klik Video Di Sini Klik Di Atas Yang Ada Icon 3 Titik Dan Ini Adalah Hasil Print Yang Desain Yang Tadi Kita Udah Sketsa Ini Kalau Kalian Mau Print Dua Desain Dalam Satu Kertas Aja Ini Jadi Kalian Bisa Hemat Modal Makasih Banyak Ya Udah Nonton Dan See you Later Bye Bye